Selamat pagi saudara yang ada di rumah, mungkin ada di Brisbane, saudara-saudara di Melbourne, ataupun mungkin ada yang di Indonesia. Selamat pagi semuanya, saya harap kita semua dalam keadaan sehat, jasmani maupun rohani karena memang tidak mudah ya melalui hari-hari dimana kita harus diam di rumah. Kita sering mengeluh, kita kerja capek, kita kerja sibuk tapi ternyata diam di rumah itu lebih capek ternyata ya saudara ya. Nah saudara, karena terlalu lama di-isolate, karena terlalu lama di-lockdown, tiga orang pemuda akhirnya nekat memutuskan diri mau jalan-jalan keluar lah, bosan di rumah saudara. Mereka pergi keluar, mereka menghindari pusat kota, mereka lari atau pergi ke daerah kepinggiran kota dan di perjalanan mereka menemukan ada lihat rel kereta api. Mereka pikir ah kapan lagi jalan-jalan di rel kereta api, mumpung lagi semua orang di rumah. Mereka berjalan di rel kereta api hingga akhirnya menemukan atau bertemu dengan sebuah terowongan kereta api. Ketiga pemuda ini berdiri di depan terowongan tersebut. Seorang pemuda yang selalu pesimis, dia berkata, ah saya tidak bisa melihat apa-apa, saya hanya melihat kegelapan di dalam terowongan ini. Tapi temannya yang lebih optimis berkata, tidak, saya melihat cahaya di ujung terowongan kereta ini. Satu temannya lagi, dia lebih realistis, lebih logik. Dia berkata, saya melihat cahaya datang menuju kita, saya melihat kereta api di terowongan ini. Mas Sinis di dalam kereta api itu melihat tiga pemuda ini dan berkata, ngapain tiga orang nggak punya otak ini berdiri di depan rel kereta api di depan saya. Saudara, banyak reaksi bermunculan terhadap situasi yang kita hadapi saat ini. Sebagian orang merasa pesimis, melihat dunia begitu kacau balau dan akan perlu recovery dalam jangka waktu yang sangat lama. Sebagian melihat sisi positifnya, melihat oh at least sekarang keluarga-keluarga berkumpul di rumah yang tadinya tidak punya kesempatan berkumpul, sekarang bisa berkumpul. Pelingkungan jadi lebih bersih, polusi-polusi udara berkurang di mana-mana karena aktivitas manusia berkurang. Sebagian melihat, ah ini something yang akan berlalu seperti pandemik-pandemik atau kejadian-kejadian lainnya di masa lalu. Sebagian melihat oh ini adalah kesempatan baru, ya new opportunity. Nah saudara, bagaimana dengan kita pertanyaannya? Bagaimana kita melihat kejadian ini semua dari kacamata iman kita? Dalam mengikuti berita-berita tentang coronavirus ini saya menemukan beberapa berita yang sangat menarik. Saudara, satu berita dengan judul coronavirus conference get cancelled because of coronavirus. Menarik saudara, baru mau ngomongin tentang coronavirus bubar, virusnya nyebar duluan. Berita lain yang menarik juga saudara, ISIS announced it will suspend all terrorist operation due to coronavirus outbreak. Wow saudara, bahkan teroris pun berpikir ulang bagaimana mereka melakukan strateginya. Yang ketiga, ini mungkin menyangkut kita. Menarik juga dikatakan di berita itu, Christian megachurch cancelled faith healing service in response to coronavirus. Bukankah di saat ini kita justru memerlukan faith healing service? Saudara, dari ketiga berita itu kita bisa lihat bahwa orang Kristen kita tidak imun terhadap apa yang terjadi saat ini. Orang Kristen kita sama dengan orang-orang lainnya pada umumnya. Banyak orang Kristen kehilangan pekerjaan, banyak orang Kristen yang bisnisnya terguncang, banyak orang Kristen yang sakit terkena virus bahkan meninggal dunia. Saudara, apabila pada kenyataannya kita sama dengan orang-orang lainnya. Harapan apa yang sebenarnya kita miliki di dalam Kristus? Harapan apa yang kita bisa bagikan kepada dunia? Saudara, saya ingin ajak untuk kita belajar hari ini dari kitab Yaakobus. Dari kitab Yaakobus pasal yang satu ayat yang kedua sampai yang keempat yang berbicara mengenai percobaan dan ujian. Kita buka bersama alkitab kita saudara. Yaakobus satu ayat yang kedua sampai yang keempat kita baca bersama. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan apapun. Saudara luar biasa firman di dalam Yaakobus ini. Dikatakan di dalam menghadapi cobaan, di dalam menghadapi hal-hal sulit semacam ini. Yaakobus katakan untuk kita berbahagia saudara. Bukan hanya tidak takut, bukan hanya tidak khawatir, tapi berbahagia. Yes, saya dapat cobaan. Yes, saya kehilangan pekerjaan. Saudara Yaakobus mengajar kita untuk berbahagia. Karena Yaakobus melihat bahwa apa yang kita alami saat ini akan membuat kita menjadi sempurna, utuh dan tak kekurangan apapun. Apa yang kita hadapi saat ini akan membuat kita lebih baik. Untuk itulah dia katakan untuk kita berbahagia. Nah apakah artinya kalau sekarang kita kehilangan pekerjaan, kita akan mendapat pekerjaan yang lebih baik saudara? Apakah kalau sekarang kita ini rugi, usaha kita ini rugi, kita akan mendapatkan atau usaha kita akan berlipat-lipat ganda di kemudian hari? Apakah kalau kita ini kena sakit, kita akan menjadi jauh lebih kuat setelah ini? Saya ingin ajak untuk kita melihat beberapa poin dalam firman ini. Supaya kita bisa melihat harapan apa yang sebenarnya kita miliki di dalam Kristus Tuhan kita. Sudah dalam firman tadi ada dua kata yang dipakai. Dipakai kata cobaan dan ujian. Sudah ada perbedaan, cobaan dan ujian. Kita ingin lihat apa perbedaannya. Perbedaannya dijelaskan di Yaakobus 1 ayat 13 sampai ke 18. Kita baca bersama. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata percobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapak segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung diantara semua ciptaannya. Saudara apa perbedaan cobaan dan ujian? Perbedaannya asalnya dan tujuannya. Pencobaan dikatakan tadi asalnya dari hati kita. Dari yang jahat, bukan dari Tuhan. Dan tujuannya untuk menjatuhkan kita. Tujuannya untuk membinasakan kita. Sedangkan ujian adalah asalnya dari Tuhan. Apa tujuannya? Tujuannya untuk membuat kita sempurna. Utuh, bukan dan tak kekurangan apapun. Kesimpulannya dirangkum di Yohana 10 ayat 10. Dikatakan di sana, pencuri datang untuk mencuri. Membinasakan dan membunuh. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam kelimpahan. Saudara cobaan berasal dari yang jahat. Dan tujuannya untuk mencelakakan kita. Ujian datangnya dari Tuhan. Tujuannya untuk memberkati kita. Makanya disebutnya, kalau kita ingat saudara, waktu kita sekolah disebutnya ada ujian kenaikan kelas. Bukan percobaan kenaikan kelas. Karena kalau pencobaan kenaikan kelas, enggak akan naik kelas saudara. Cuma dikerjain doang. Atau kita mau ambil SIM. Kan ujian untuk mengambil SIM. Bukan pencobaan mengambil SIM. Kalau enggak dikerjain saudara. Sebaliknya kalau kita dengar orang mau bunuh diri misalnya. Disebutnya bukan ujian bunuh diri saudara. Tapi pencobaan bunuh diri. Perampokan. Bukan ujian perampokan saudara. Tapi pencobaan perampokan. Cobaan datangnya dari yang jahat. Dari diri kita. Dan membawa kita ke dalam kematian. Sedangkan ujian adalah dari Tuhan. Membawa kita ke dalam satu kehidupan yang lebih baik. Nah saudara, tapi persoalannya bukanlah kita perlu membedakan mana yang cobaan, mana yang ujian. Mana yang dari iblis, mana yang dari Tuhan. Kalau kita baca di kitab Yaakobus tadi dikatakan berbahagialah jika kita jatuh ke dalam berbagai cobaan. Lebih lanjut. Karena kita tahu Ujian terhadap imanmu. Ada perubahan kata disana. Dari cobaan menjadi ujian. Apa maksudnya saudara? Tuhan berkata, Tuhan berfirman. It doesn't matter apakah ini dari Tuhan atau dari iblis. Tapi anggaplah, terimalah semua yang terjadi di dalam hidup kita sebagai ujian. Sebagai ujian artinya ada sesuatu yang baik yang Tuhan akan lakukan. Ada alasan, ada tujuan yang lebih besar dari Tuhan. Dan untuk itu mengapa ia izinkan percobaan itu terjadi di dalam hidup kita. Saudara kita ingat kisah Yusuf di dalam Alkitab. Kita lihat bagaimana kehidupannya penuh dengan percobaan di awal-awal kehidupannya. Tapi apa kesimpulan akhir di akhir hidupnya Yusuf? Dia katakan di kejadian 50 ayat 20. Memang kamu, dia katakan ini kepada saudara-saudaranya yang menjual dia waktu ketika dia muda. Memang kamu telah merekarekakan yang jahat kepada ku. Tetapi Allah telah merekarekakannya untuk kebaikan. Kita lihat saudara sesuatu yang jahat, sesuatu yang punya tujuan membinasakan kita. Allah gunakan untuk kebaikan kita. Saudara apapun itu, apapun yang terjadi pada kita saat hari ini. Kita perlu anggap itu sebagai ujian. Nah harapan apa yang kita miliki di dalam Kristus? Harapan apa yang bisa kita bagikan kepada orang, kepada dunia? Saudara kita punya harapan bahwa ada makna. Ada tujuan yang lebih besar dibalik semua yang terjadi pada kita saat ini. Ada makna karena di dalam Kristus Tuhan punya tujuan yang lebih besar dibalik semua hidup kita. Hidup kita bukanlah sesuatu yang just randomly happen tanpa makna tanpa tujuan. That's the first point saudara. Lantas pertanyaan selanjutnya memang, kalau memang ada berkat, ada kebaikan, ada satu tujuan yang lebih besar dibalik semua yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apa itu? Pertanyaannya. Dalam yakabu satu ayat yang keempat tadi dikatakan. Supaya kamu menjadi sempurna, utuh dan tak kekurangan apapun. Itulah tujuan Tuhan. Tapi apa maksudnya saudara? Saudara pernah dengar cerita orang Sunda sama orang Jawa ketemu di toilet? Ya suatu saat ada orang Sunda sama orang Jawa naik kereta dari Bandung ke Surabaya. Dua-duanya kebetulan tiba-tiba sakit perut. Toilet di kereta kan di tengah. Dua-duanya lari saudara ke tengah rebutan masuk ke toilet. Somehow si orang Jawa berhasil masuk dulu ke toilet. Orang Sunda sambil kesakitan perutnya nunggu di luar. Tidak sabar dia ketok-ketok pintu toilet. Dia katakan Kang atas Kang. Kang atas Kang. Kang atas Kang. Tidak lama kemudian terdengar suara flas di toiletnya. Jadi orang Jawa ini sudah selesai dan keluar. Sekali lagi si orang Sunda berkata Kang atas Kang. Orang Jawa ini marah. Jawab sambil marah. Atas atas diare tau kata dia. Sudara atas dalam bahasa Sunda itu artinya sudah. Jadi orang Sunda ini ketok-ketok Kang. Udah belum, udah belum, udah belum. Atas dalam bahasa Jawa artinya keras. Orang Jawa mendengar keras Kang, keras Kang. Marah dia. Saudara adalah penting untuk. Saya harap saudara dapat gambarannya. Bahwa satu kata. Sebuah kata yang sama. Bisa punya pengertian yang berbeda. Dan bila kita dua orang menggunakan kata yang sama. Tapi punya pengertian yang berbeda. Berkomunikasi saudara. Itulah jadinya. Tidak nyambung saudara. Demikian juga kita dalam membaca firman Tuhan. Saudara menjadi sempurna. Utuh, tak berkekurangan apapun. Berkat sesuatu yang baik dari Tuhan. Kita perlu punya pengertian yang sama dengan apa yang Tuhan maksud dengan itu semua. Nah apa yang tercatat di dalam Alkitab mengenai Tuhan yang Tuhan sebut sebagai sempurna dan baik. Saudara di dalam Alkitab kita tahu tercatat bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Dicatat di dalam kejadian pasal yang ketiga. Sehingga bisa dikatakan, sehingga kita bisa katakan bahwa Apa yang tercatat di pasal kejadian dari pasal yang ketiga hingga akhir tidak ada yang sempurna. Kecuali Yesus Kristus. Untuk melihat apa yang sempurna, apa yang baik kita perlu melihat kejadian pasal yang pertama dan yang kedua tentunya. Sebelum dosa masuk, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Nah saudara kita tahu pasal yang pertama dan kedua berbicara tentang penciptaan. Bagaimana dunia dan seisinya termasuk manusia di dalamnya Tuhan ciptakan. Saya baca mungkin sedikit dari kitab kejadian pasal yang ke-26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lompat ke ayat yang 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Sebenarnya dunia dan manusia adalah sempurna, utuh, tak berkekurangan, apapun juga. Sungguh amat baik. Ketika pada mulanya Allah ciptakan kita. Dunia ini adalah sempurna, sungguh amat baik. Ketika kita manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Dan Tuhan tempatkan kita sebagai penguasa di dalam dunia ini. Sudara itulah yang Tuhan maksud sebagai sempurna. Sebagai sesuatu yang utuh, sesuatu yang tak kekurangan apapun. Sesuatu yang baik, itulah berkat yang sebenarnya Tuhan mau berikan kepada kita. Tuhan mau membuat kita menjadi sempurna. Kembali menjadi serupa dan segambar dengannya. Sudara ini adalah default, ini adalah hal pengertian yang harus kita pakai dalam kita membaca Alkitab. Dalam kita menafsirkan firman-firman Tuhan dan janji-janji Tuhan. Otherwise kita akan mendapat pengertian yang salah. Tuhan mau kita kembali menjadi sempurna karena ini adalah bagian dari rencananya untuk kembali menyempurnakan dunia ini. Seperti pada awal ia ciptakan. Sudara banyak kita berpikir kita mengikuti Tuhan karena kita mau keselamatan. Karena kita mau masuk surga. Itu tujuan akhir kita. Kita berpikir ketika kita mati nanti kita akan langsung masuk surga bertemu dengan Yesus. Tetapi menarik saudara kalau kita baca catatan di kitab Ibrani. Kita baca mungkin pasal yang ke 36 sampai ke 40. Kitab Ibrani 11 ayat yang 36 sampai 40 ini berbicara tentang pahlawan-pahlawan iman. Catatan tentang Musa, Abraham dan sebagainya. Kita baca di bagian akhirnya disebutkan ada pula yang diejek dan diderah. Bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba. Kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan. Dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Sudah ini bercerita tentang bagaimana orang-orang yang zaman dahulu begitu mempertahankan iman mereka. Hingga mereka rela untuk mengalami itu semua. Tapi di ayat selanjutnya dikatakan, Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sudah apa yang dijanjikan itu berbicara tentang Yesus. Ya ini orang-orang yang hidup di perjanjian lama memang tidak mengenal Yesus. Tidak mengalami akan kelahiran Yesus. Sehingga mereka dikatakan tidak menerima yang dijanjikan itu. Tapi iman mereka tetap diperhitungkan. Karena saat kehidupan yang mereka jalani. Lebih lanjut dikatakan, Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai pada kesempurnaan. Sebab Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Bagi kita yang lahir di zaman saat ini. Di lahir setelah kelahiran Yesus Kristus. Ada Tuhan memberikan Yesus Kristus sebagai sesuatu yang lebih baik untuk iman kita. Tapi yang menarik di bagian akhir dicatat. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai pada kesempurnaan. Mereka ini orang-orang pahlawan-pahlawan iman di perjanjian lama. Saudara tanpa kita, tanpa anda, tanpa saya, tanpa saudara. Mereka semua tidak sampai pada kesempurnaan. Apa artinya saudara? Artinya kesempurnaan itu belum terjadi. Karena kesempurnaan itu baru akan terjadi ketika Yesus datang kembali. Kesempurnaan itu belum terjadi karena masih ada kita yang hidup yang diberi waktu saat ini. Untuk menjalani hidup kita di dunia ini saat ini. Kita mungkin bisa katakan benar mereka pahlawan-pahlawan iman itu saat ini ada di surga. But that's not the end. Karena pada kita mencatat pada satu kedatangan Yesus yang kedua kali surga akan turun ke bumi menyempurnakan dunia ini. Dalam kitab Wahyu ayat pasal yang ke-21 dicatat. Lalu aku melihat langit yang baru, bumi yang baru. Sebab langit pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga. Dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan dan berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata. Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis. Atau duka cita dan segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata. Lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firmannya tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Saudara Alkitab mencatat dunia diciptakan dan dimulai dengan sempurna. Lalu manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi kita perlu mengerti bahwa Tuhan Allah tidak membuat sesuatu lalu dibuang. Tidak membuat sesuatu lalu gagal dan ditinggalkan. Tuhan menciptakan sesuatu yang sempurna. Jatuh ke dalam dosa menjadi berantakan. Dan dia akan kembali sempurnakan ciptaannya ini. Pada akhirnya saudara bukan kita yang akan pergi ke surga dan membiarkan dunia ini hancur hilang. Tapi Tuhan yang akan datang kembali ke dunia menyempurnakan segala sesuatu yang telah ia ciptakan. Saudara menjadi sempurna kembali serupa dan segambar dengannya adalah berkat yang sebenarnya Tuhan berikan kepada kita. Tuhan mau kita kembali menjadi sempurna serupa dan segambar dengannya. Karena itu adalah bagian dari rencananya. Kembali menyempurnakan dunia ini. Saudara dari poin ini harapan apa yang kita miliki di dalam Kristus? Harapan apa yang kita bisa bagikan kepada dunia? Saudara di dalam Kristus kita punya harapan akan satu dunia yang sempurna. Akan satu kehidupan bersama dia. Di dalam dunia yang akan ia sempurnakan. Dunia tanpa air mata, dunia tanpa maut, dunia tanpa perkabungan, ratap tangis dan luka cita. Saudara kita sudah melihat tentang apa yang kita alami di hari-hari kita di dunia ini. Bahwa ada makna dibalik itu. Kita sudah melihat juga bahwa ada tujuan yang lebih besar bahwa Tuhan akan mencempurnakan dunia ini pada satu waktu nanti. Pertanyaannya, what happened in between? Bagaimana koneksi kedua hal ini? Bagaimana koneksi kehidupan kita sekarang dan kehidupan kita nanti bersama Tuhan? Saya ingin kita untuk membaca di kitab Yaakobus yang pasal pertama ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Dikatakan, baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, Bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah. Sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu. Sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian juga lah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Sedara poin ketiga ini berbicara soal bentuk dari ujian dan cobaan yang kita hadapi. Pada umumnya ketika kita mendengar kata ujian atau cobaan kita membayangkan sesuatu yang tidak enak. Tapi di dalam firman ini Yakubus mengingatkan kita bahwa cobaan bisa datang dalam bentuk sesuatu yang tidak enak. Tapi bisa dalam sesuatu yang enak. Dalam kekayaan. Dalam sesuatu yang kita inginkan. Dalam sesuatu yang kita harapkan. Disinilah kita sering terjebak saudara. Dimana kita sering melihat ketika sesuatu berjalan di dalam kehidupan kita sesuai dengan keinginan kita. Sesuai dengan rencana kita kita berpikir oh ini pasti Tuhan sedang beserta kita. Ini adalah berkat dari Tuhan. Bukan ujian dari Tuhan. Di dalam kesulitan yang ada kita mencari berkat-berkat Tuhan. Kenapa? Karena kita ingin mencari Tuhan masih beserta kita. Oh saya masih dapat stimulus Tuhan pasti beserta kita. Oh saya masih punya pekerjaan Tuhan masih beserta kita. Saya masih sehat walafiat Tuhan masih beserta kita. Tapi tanpa sadar saudara sebenarnya kita kemudian terjebak mencari berkat-berkat Tuhan. Bukan mencari Tuhannya. Untuk itu kita perlu belajar saudara untuk melihat dan menilai bukan pada apa yang terjadi di hadapan kita. Tapi apa yang ada dibalik semua yang terjadi pada kehidupan kita. Saudara Alkitab banyak berbicara soal berkat. Banyak sekali Tuhan menjanjikan berkat kepada kita. Beberapa contoh. Iremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera bukan rancangan-rancangan kecelakaan. Dan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Janji berkat dari Tuhan. Markus 10 ayat 28 sampai 31. Ini bercerita tentang Petrus suatu hari bertanya kepada Yesus. Yesus apa upahku mengikut engkau? Aku meninggalkan segala sesuatu. Apa yang aku akan dapat? Yesus berkata. Aku berkata kepadamu. Sungguhnya setiap orang yang karena aku. Karena Injil meninggalkan rumahnya. Saudaranya laki-laki. Saudaranya perempuan. Ibunya atau bapanya. Anak-anaknya atau ladangnya. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang lekal. Satu janji berkat yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan akan berkati bukan hanya kelak. Tapi juga di kehidupan kita saat ini. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara tapi kita pun perlu melihat kenyataan bahwa Alkitab pun mencatat berbagai penderitaan. Yang perlu kita jalani. Alkitab mencatat soal pikul salib. Beberapa contoh. Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak mengikut salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Kisah para rasul 14 ayat 22. Di tempat ini mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga kita harus banyak mengalami sengsara. Lukas 14 ayat 26 sampai 27. Jikalau seorang datang kepada aku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan bahkan nyawanya sendiri. Ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kisah para rasul 9 ayat 16. Aku sendiri menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Dan masih banyak lagi saudara. Begitu banyak catatan soal berkat tapi di lain sisi begitu banyak catatan mengenai pikul salib yang kita harus hadapi. Bagaimana kita mendamaikan dua hal yang bertentangan ini. Bagaimana kita melihat koneksinya. Kehidupan kita saat ini dan kehidupan kita terjanji Tuhan di kehidupan kita gelap. Saudara sebagian orang condong kepada berkat. Mereka mempunyai argumen kita hidup di perjanjian baru. Tuhan sudah mati untuk kita, untuk dosa kita. Saat ini kita tinggal menikmati hasilnya. Kita Tuhan memberikan berkatnya secara cuma-cuma atau dengan kematiannya kepada kita. Yang kita perlu lakukan adalah kita memiliki iman. Sehingga kalau kita berdo kita tidak mendapatkan. Kenapa? Karena mungkin kita iman kita kurang kuat. Sebagian orang berpikir demikian. Sebagian orang berada di ekstrim yang lain menolak akan kenikmatan dunia. Dikatakan tidak kami harus menderita di dunia ini untuk berkat yang nanti Tuhan akan berikan. Sebagian orang berdiri di tengah argumentasinya kita harus menderita, kita harus pikul salib supaya kita mendapat berkat. Orang yang berdiri di tengah ini biasa berterima kasih mendapat berkat dari Tuhan. Kalau dapat berkat duniawi mereka berterima kasih. Tidak dapat berkat duniawi mereka juga berterima kasih. Karena nanti berkatnya ada di surga. Nah tapi meskipun kelihatan baik saudara, meskipun kelihatan bijaksana. Tapi kelompok ini sebenarnya berbahaya. Karena mereka menginterpretasikan iman hanya untuk memuaskan hatinya. Firman Tuhan diartikan untuk apapun yang baik untuk dirinya. Kelompok ini pemikiran ini melahirkan orang-orang Kristen yang cari aman. Yang suam-suam kuku. Saudara masing-masing pandangan itu mungkin ada kebenarannya tapi tidak 100%. Dan itulah masalahnya. Satu kalau jelas mana yang benar mana yang tidak kita mudah memisahkannya. Tetapi yang tidak 100% ini yang menjadi masalah. Saudara benarkah bila kita beriman kita akan selalu diberkati secara materi di dunia ini. Saudara di banyak gereja jemaatnya jauh lebih kaya daripada pendetanya. Apakah kita bisa katakan iman jemaatnya lebih daripada iman pendetanya. Kita lihat cerita Yusuf dan Musa. Yusuf banyak mengalami percobaan ujian tapi akhirnya menjadi Perdana Menteri. Sukses hidupnya. Tapi kita lihat Musa. Mengalami berbagai percobaan ujian Tuhan yang sepengaja. Tapi pada akhirnya dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Apakah iman Musa kalah oleh iman Yusuf? Tapi menariknya keduanya dicatat di dalam Ibrani 11 sebagai pahlawan-pahlawan iman panutan kita. Benarkah berkat materi itu cobaan yang kita perlu hindari. Tapi kita melihat Abraham yang diberkati secara luar biasa. Daud, Salomo, Lydia di perjanjian baru. Mereka semua diberkati secara materi di dunia ini. Benarkah bila kita melakukan kehendak Tuhan maka Tuhan akan selalu berkati kita. Kita selalu ingat cerita Daniel yang diselamatkan dari buah singa. Kita ingat Sadrah Mesah Abednego yang diselamatkan dari dapur api. Tapi kita perlu ingat juga ada Stefanus yang mati dirajam karena membela imannya. Karena membela Injil. Kita perlu ingat ada Yohanes pembaptis yang dipenggal kepalanya karena mempersiapkan jalan untuk kedatangan Yesus Kristus. Saudara, permasalahan dari berbagai pemikiran tadi bukanlah pada logikanya. Bukanlah bagaimana kedua pemikiran ini berkoneksi. Tapi permasalahannya adalah pada definisi berkat yang kita bahas di poin kedua tadi. Karena ketika kita membaca firman kita sering memakai definisi berkat. Definisi sesuatu yang baik bagi kita adalah sesuatu yang kita inginkan pada atau untuk kehidupan kita saat ini. Sedangkan Tuhan memakai definisi yang berbeda. Tuhan berbicara yang baik berkat untuk kita adalah kita menjadi serupa dan segambar dengannya. Untuk kehidupan kita saat ini dan kehidupan kita kelah. Saudara, ketika kita mulai memakai pengertian yang benar. Kita mulai memakai definisi yang benar. Kita akan melihat satu konsistensi yang baru. Satu konsistensi yang solid daripada firman Tuhan yang kita baca. Kalau tadi dikatakan di Iremia 29 ayat 11. Janji Tuhan akan kehidupan yang berkelimpahan. Kita perlu membaca ayat selanjutnya. Iremia 29 ayat 12 sampai 13 dikatakan. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, maka kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati dan aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara Tuhan tidak janjikan berkat duniawi. Tidak berjanjikan berkat materi semata. Tapi ketika kita menghadapi situasi apapun, ketika kita benar-benar mencari Tuhan. Tuhan akan tampakkan dirinya. Tuhan akan perkenalkan dirinya kepada kita. Supaya kita lebih dalam mengenal dia. Supaya kita selangkah lagi menjadi lebih sempurna. Lebih menyerupai gerupa dan gambarnya. Markus 10 ayat 28-31 berbicara tentang upah tadi. Saudara dikatakan, Yesus katakan kepada Petrus. Pada saat ini juga, sekarang ini juga. Kamu akan menerima 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan dan sebagainya dan ladang. Saudara, ayat ini tidak berbicara tentang properti. Ayat ini tidak berbicara ngeladang soal pekerjaan duniawi kita. Jelas dikatakan, 100 kali lipat, saudara laki-laki, saudara perempuan. 100 kali lipat, ayah ibumu. Saudara, kalau kita kehilangan ayah, kita kehilangan ibu, kita kehilangan anak. Apakah bisa digantikan seorang itu dengan 100 kali lipat? Apakah bisa kita kehilangan satu anak kemudian dikasih 100 anak dan kita terhibur? Tidak, saudara. Jelas ayat ini adalah perumpamaan. Yang Tuhan maksudkan adalah ketika kita menerima dia, kita akan diterima sebagai keluarga baru. Kita lahir dalam sebuah keluarga baru. Keluarga orang-orang beriman. Yang jumlahnya memang tentu pasti lebih banyak daripada saudara-saudara kita. Rumah berbicara tentang hospitality. Ketika kita berkunjung, mengunjungi satu dengan lainnya. Kita akan diterima dengan baik. Ladang berbicara pengertian pekerjaan baru. Pekerjaan dalam kerajaan Tuhan. Pekerjaan memberitakan Injil. Bukan pekerjaan karir kita di dunia, saudara. Yang jelas semua ini kemudian menjadi logis, saudara ayat ini. Karena dikatakan kita menerima semua itu walaupun disertai berbagai penganiayaan. Menjadi logis, saudara. Matius 6 ayat 33 tadi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita perlu membaca ayat ini dari ayat sebelumnya. 31 dan 32. Dikatakan sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata. Apakah yang kami akan makan? Apakah yang kami akan minum? Apakah yang kami akan pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukannya semua itu. Saudara Firman ini tidak berbicara bahwa kalau kita ikut Tuhan, kalau kita ikut Yesus kita pasti diberkati, kita pasti selamat. Tidak. Buktinya Stefanus dan Yohanes pembaptis. Tapi Firman ini mengingatkan kita sebagai pengikut Tuhan, kita sebagai orang Kristen, akan apa yang sebenarnya kita cari. Apa yang sebenarnya kita kejar di dalam hidup ini. Matthew 5 ayat 45 mencatat saudara. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak bapamu yang di surga. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungu cukai pun melakukan hal yang sama? Apabila kamu memberi salam kepada saudara-saudaramu saja. Apa lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu menjadi sempurna. Sama seperti bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara Tuhan memberikan berkatnya bukan hanya kepada orang Kristen. Tuhan memberikan berkatnya bukan hanya kepada orang yang percaya kepadanya. Tuhan memberikan berkatnya kepada semua orang. Bahkan kepada orang-orang yang tidak mengakui dia. Yang menentang dia. Saudara Tuhan menerbitkan matahari untuk semua orang. Kita keluar orang Kristen karena matahari tidak kepanasan. Orang yang tidak percaya, yang tidak punya iman terbakar. Kita keluar waktu hujan, tidak ada kejadian bahwa orang Kristen itu aman, tidak kena hujan. Orang yang tidak punya iman itu basah kuyuk. Kita jatuh dari atas, tidak ada kejadian bahwa orang Kristen itu jatuhnya pelan. Gravitasinya lebih pelan, yang tidak beriman itu jatuh. Keras. Tidak ada. Tuhan memberkati semua orang. Nah firman ini berbicara bukan bahwa kita orang Kristen akan mendapat berkat selalu kalau mengikut dia. Tapi firman ini menegur kita. Firman ini mengingatkan kita akan apa yang kita cari sebagai pengikut dia. Kalau yang kita cari ini sama seperti orang dunia. Kalau yang kita cari ini mencari berkat-berkat Tuhan, kita tidak ada bedanya. Kalau kita hanya stop, kita hanya stop sampai mencari berkat-berkat dari Tuhan. Apa salah saudara menerima berkat dari Tuhan? Menerima berkat materi? Tidak. Tapi kita perlu selalu ingat bahwa that's not the end. Itu bukanlah tujuannya. Tuhan memberi berkat materi supaya kita mengenal dia. Bukan reward atas perbuatan kita. Keluaran 16 ayat 4 mencatat. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa. Sesungguhnya aku menerunkan dari langit hujan roti. Bagimu maka bangsa itu akan keluar memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menuruti hukumku atau tidak. Saudara Tuhan memberkati kita. Karena Tuhan ingin menampakkan karakternya. Ingin memperkenalkan dirinya kepada kita. Kita ingat kisah Abraham saudara. Abraham dijanjikan Tuhan menjadi bapak segala bangsa. Mempunyai keturunan yang beribu-ribu banyaknya saudara. Tapi waktu itu ia dan istrinya sudah sangat tua. Bisa dikatakan hampir tidak mungkin bahkan untuk mempunyai anak. Tapi kita tahu secara ajaib Tuhan memberikan anak. Tuhan memberikan Isaac kepada Abraham dan Sarah. Tapi kemudian kita tahu Tuhan meminta kembali Isaac. Tuhan meminta kembali Abraham untuk mengorbankan Isaac kepadanya. Saudara kita tahu akhir ceritanya bahwa Tuhan memberikan korban pengerti Isaac. Dan kita tahu bahwa Tuhan tidak bermaksud untuk mencelakai Abraham juga tidak mencelakai Isaac. Tapi Tuhan ingin tahu di mana hati Abraham. Apakah dia tertambat pada berkat yang dia berikan ataukah dia mengenal Tuhan. Kita ingat cerita anak muda yang kaya yang datang kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus dia berkata. Guru perbuatan baik apa yang perlu kulakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal. Saudara anak muda ini punya satu tujuan yang baik yang mulia. Dia mau umur oleh hidup yang kekal. Tapi kemudian Tuhan katakan juallah semuanya dan ikutlah aku. Pemuda ini pun pergi dengan sedih. Saudara bukankah sebuah ironi. Bahwa kekayaan anak muda ini ibadah yang dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Justru menjadi penghalang dia untuk menerima berkat yang sesungguhnya. Untuk meraih kehidupan kekal yang sebenarnya dia kejar. Saudara apakah itu kekayaan atau kemiskinan? Apakah itu sebuah penderitaan atau sukses? Kita perlu melihat apa yang ada dibalik semua itu. Bila saat kita melihat Tuhan begitu baik di dalam hidup kita. Kita menerima berbagai berkat di dalam hidup kita. Kita perlu bertanya dan menjawab dengan jujur saudara. Bagaimana kalau Tuhan minta semua itu kembali? Apa yang kita lihat ada pada Tuhan kalau semua berkat yang kita miliki berkat materi ini Tuhan ambil? Apa yang tersisa yang kita lihat di dalam Tuhan? Tapi sebaliknya juga saudara, kita mungkin merasa gagal saat ini. Hidup kita kita bandingkan dengan standar dunia gagal total. Karir kita, usaha kita, atau mungkin pelayanan kita. Kita rasa kacau balau. Tapi kita juga perlu ketahui, kita perlu sadar, kita perlu mengerti bahwa itu semua adalah bagian dari rencana Tuhan untuk hidup kita. Kehidupan atau kegagalan kita bukan kegagalan rencana Tuhan. Kegagalan kita adalah part dari rencana Tuhan supaya kita bisa melihat hal yang lebih besar. Kita menjadi lebih sempurna, serupa dan segambar dengannya. Saudara, apakah itu kekayaan atau kemiskinan? Apakah itu penderitaan atau sukses? Tuhan punya tujuan yang sama untuk kita. Yaitu supaya kita mengenal dia. Supaya kita kembali menjadi rupa dan gambarnya. Banyak hal kita pelajari dari berbagai kelimpahan yang ia berikan untuk hidup kita. Tapi banyak hal yang hanya kita bisa pelajari, hanya kita bisa lihat ketika kita mengalami kesulitan. Bisakah kita mengampuni bila kita tidak pernah disakiti? Bisakah kita belajar rendah hati kalau kita tidak pernah hancur? Bisakah kita bersyukur bila kita tidak pernah merasakan penderitaan? Bisakah kita bergantung bersama Tuhan kalau kita tidak pernah merasakan kekurangan? Bisakah kita bangkit kalau kita tidak pernah mati? Saudara, harapan apa yang kita miliki di dalam Kristus? Harapan apa yang kita bisa bagikan kepada dunia? Di dalam Kristus kita miliki harapan yang tidak terbatas akan materi. Tidak terbatas pada status sosial, tingkat pendidikan, usia kita, profesi kita, berat badan kita, tinggi badan kita, suku, ras dan sebagainya. Harapan yang terbuka bagi semua orang yang mau ia sempurnakan. Saudara, di dalam menghadapi virus kejadian Corona ini, kita semua sedang diminta untuk melakukan isolasi diri di rumah. To flatten the curve, supaya virus ini tidak menyebar terlalu besar sehingga tidak bisa ditangani. Tapi supaya penyebarannya lebih terkendali. Beberapa minggu berlalu kita lihat memang ada hasilnya saudara. Betul? Beberapa hari yang lalu bahkan di Queensland New case-nya mencapai titik 0 saudara. Berhasil diredam dengan sangat baik karena self-isolation yang kita semua lakukan. Saudara, apa enak tinggal di rumah? Tidak. Tapi kenapa kita mau melakukannya? Karena kita melihat big picture-nya. Karena kita melihat korelasi akan apa yang kita lakukan saat ini dengan big picture yang akan kita capai. Kita lakukan ini tidak hanya untuk diri kita sendiri. Tapi kita lakukan juga untuk orang lain. Kita melihat tindakan diam di rumah menjadi sesuatu yang punya makna. Ya dikatakan, kalau kita bertanya kepada kakek nenek kita, Dulu apa yang kakek nenek lakukan waktu membela bangsa? Mereka katakan, oh kakek maju ke medan perang. Nenek katakan, oh nenek jadi tim medis di medan perang merawat prajurit-prajurit yang terluka. Nah saudara, kalau cucu dan cucu kita suatu saat bertanya, Kek, Nek, apa yang kakek nenek dulu lakukan untuk membela dunia? Untuk memberikan satu kontribusi yang aktif. Kita akan katakan, dulu kakek dan nenek diam di rumah main game. That's how we save life today. Hal sederhana, mempunyai makna. Karena kita melihat korelasinya, kita melihat big picture-nya. Apa big picture yang kita lihat kehidupan normal kita sebelumnya? Itu yang kita inginkan. Kita ingin punya kehidupan yang kembali seperti kehidupan sebelum virus ini ada dan tersebar. Kita bukan hanya sekedar ingin selamat dari virus ini, Tapi kita ingin kembali mendapatkan hidup kita itu. Hidup yang sebelum virus ini ada. Dengan kondisi yang ada di dalam isolasi kita pun melihat berbagai hal menjadi berbeda. Saudara, berjabat tangan menjadi suatu hal yang menakutkan. Cuci tangan jadi satu hobi baru buat kita semua. Pergi ke supermarket jadi satu hal yang mengerikan. Deg-degan pergi ke supermarket. Padahal dulu biasa saja. Banyak hal-hal, banyak value-value yang berubah ketika kita menjalani ini semua. Dan semua kita bertanya sampai kapan kita akan lakukan ini. Kita berharap mungkin dengan kasus yang begitu menurun drastis di Australia ini Mudah-mudahan 2-3 minggu lagi lockdown ini dibuka, restriction ini diangkat dan kita bisa kembali kepada hidup normal. Tapi kalau pada kenyataannya sebenarnya kita tidak akan kembali ke hidup normal sebelum vaksin virus ini ditemukan. Karena kalau kita begitu kembali ke hidup normal, Virus ini ada kemungkinan kembali terjangkit dan kembali menyebabkan berbagai masalah. Hidup kita tidak akan normal sampai virus ini, vaksin virus ini ditemukan. Saudara, kalau kita ingat Alkitab, Alkitab mengajar kita orang Kristen untuk hidup kudus. Kudus dalam pengertian dipisahkan, dikhususkan, isolate. Dipisahkan dari apa? Dari dosa. Apa enak hidup isolate dari dosa? Enggak saudara. Dan mungkin worse dari apa yang kita alami sekarang. Kenapa hari ini kita isolate di rumah, semua orang isolate di rumah. Mau pergi pun kita gak bisa, restoran tutup. Tapi ketika kita isolate di dalam dosa, mungkin lingkungan kita tidak. Lingkungan kita melakukan apa yang normal, apa yang mereka bisa lakukan sesuka hati mereka. Bisa dibayangkan betapa sulitnya kita menghadapi isolate di dalam terhadap dosa. Tapi sama seperti isolation yang kita lakukan saat ini. Kenapa kita perlu lakukan? Karena kita perlu melihat big picture-nya. Kita perlu melihat bukan keadaan sekarang, tapi keadaan nanti yang kita bisa capai, kita akan peroleh. Kalau kita do that isolation. Apa big picture-nya saudara? Kehidupan kekal, kehidupan kelak bersama Kristus di dalam dunia yang disempurnakan. Kehidupan yang seperti dulu, ketika pada mulanya Tuhan ciptakan kita, Tuhan ciptakan dunia dan manusia. That's our big picture. Itulah yang kita perlu kejar. Sama seperti isolasi yang kita lakukan saat ini, kita lakukan bukan sekedar untuk diri kita. Tapi juga untuk lingkungan kita, untuk orang-orang di sekitar kita. Karena isolasi yang kita lakukan akan juga membawa kebaikan bagi dunia ini. Sebenarnya kita perlu fokus pada big picture ini. Kita perlu terus belajar untuk melihat hal-hal di dalam kehidupan sehari-hari kita secara berbeda. Apa itu keberhasilan? Apa itu berkat? Apa itu kegagalan? Apakah itu penderitaan? Bukan itu yang perlu kita kejar dan bukan itu yang perlu kita hindari. Tapi kita perlu melihat, kita perlu bisa melihat apa yang ada dibalik hal itu. Kita perlu bisa melihat bagaimana hal itu semua membawa kita lebih mengenal Tuhan. Menjadi serupa dan segambar dengannya. Saudara, orang Kristen tidak imun terhadap apa yang terjadi. Sama seperti banyak orang. Banyak orang Kristen kehilangan pekerjaan. Banyak orang Kristen yang bisnisnya terguncang. Banyak orang Kristen yang terkena virus ini. Banyak orang Kristen yang meninggal dunia. Tapi meskipun keadaannya sama, saudara. Saya berharap melalui apa yang kita pelajari hari ini, kita bisa melihat hal-hal yang berbeda. Hal-hal yang dibalik semua apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saya harap kita semua mulai bisa melihat di dalam Kristus kita memiliki harapan bahwa ada makna dan tujuan yang lebih besar daripada apa yang sekedar terjadi di hadapan kita. Di dalam Kristus kita bisa melihat harapan akan satu kehidupan yang sempurna. Kehidupan bersama dia. Di dalam Kristus kita melihat harapan-harapan yang terbuka bagi semua orang. Semua orang yang mau disempurnakan. Saudara, ketika Yesus disalib, dia disalib bersama dua penjahat di kiri dan kanannya. Ketika menjelang kematiannya seorang penjahat yang disalib bersama dia, salah satunya berkata kepada dia. Dia katakan, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Saudara penjahat yang pertama hanya melihat apa yang tampak di hadapannya. Penjahat yang pertama hanya melihat, tidak ada harapan melihat kematian yang ada di hadapannya. Tapi penjahat yang kedua mempunyai respon yang berbeda. Dia katakan, Yesus ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama aku di dalam Firdaus. Penjahat kedua melihat apa yang ada dibalik apa yang dia hadapi. Apa yang ada dibalik kenyataan dan kematian yang dia hadapi. Saudara, harapan apa yang anda lihat, harapan apa yang anda miliki di dalam Kristus. Harapan apa yang anda bisa bagikan kepada dunia ini. Dan mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, supaya kita boleh mendapat pimpinannya untuk boleh terus bertumbuh di dalam dia. Tuhan kami bersyukur untuk firman yang kami boleh dengar pagi hari ini. Kami bersyukur untuk hari ini atas segala keadaan yang tengah kami hadapi. Tuhan kami menghadapi hari-hari yang sulit. Tapi kami lihat begitu banyak berkat yang kau berikan kepada kami. Meskipun begitu banyak hal yang sulit yang juga kami harus hadapi, Tuhan. Tapi sekarang kami tahu Tuhan bahwa kau izinkan semua ini terjadi. Karena sebenarnya ada tujuan yang lebih besar yang kau rencanakan. Ada sebuah berkat yang jauh lebih besar yang kau janjikan untuk kami. Tuhan kami berdoa melalui firman hari ini. Supaya mata hati kami boleh terbuka. Sehingga kami boleh miliki dan temukan harapan-harapan yang sebenarnya kau berikan. Untuk kami. Harapan-harapan di dalam engkau. Harapan akan makna bagi hidup kami di dunia ini. Harapan akan kehidupan sempurna, kehidupan kelak bersama engkau. Harapan yang terbuka bagi kami semua yang mau disempurnakan. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Kami pintakan pimpinanmu untuk kami jalani hidup-hidup sehari-hari kami di hari-hari berikutnya. Biar kami boleh terus mengarahkan hati kepadamu dan menjadi sempurna seperti engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.